Salam alaikum sahabat katoliku yang terkasih Pastinya diantara kita yang menonton video ini Santa pelindungnya adalah Santa Coleta Atau mungkin ada yang memiliki nama serupa yaitu Coleta Untuk sahabat katolik ketahui Santa Coleta dilahirkan pada tanggal 13 Januari tahun 1381 Dan diberi nama Nicoleta untuk menghormati Santo Nikolaus dari Mira Orang tuanya yang penuh kasih sayang memanggilnya Coleta sejak ia masih bayi Ayah Santa Coleta adalah seorang tukang kayu di sebuah biara di Picardi Santa Coleta adalah seorang gadis yang pendiam dan rajin bekerja Ia selalu memberikan banyak bantuan kepada ibunya dalam melakukan pekerjaan rumah tangga Orang tuanya memperhatikan bahwa putri mereka sangat senang berdoa Ia juga seorang yang peka serta penuh belas kasihan Ketika Santa Coleta berusia 17 tahun Kedua orang tuanya meninggal dunia Gadis itu kemudian diserahkan di bawah asuhan pemimpin biara Di mana ayahnya dulu bekerja Santa Coleta lalu meminta dan mendapatkan sebuah gubuk kecil yang dibangun di samping gereja biara Selama Santa Coleta tinggal di sana Ia menghabiskan waktunya dengan berdoa dan melakukan silih bagi gereja dan Kristus Semakin lama semakin banyak orang mengetahui perihal gadis kudus ini Mereka datang kepadanya untuk meminta nasihatnya dalam masalah-masalah penting Mereka tahu bahwa Santa Coleta seorang yang bijaksana Oleh sebab hidupnya dekat dengan Tuhan Santa Coleta menerima semua orang dengan kelemah lembutan Di akhir kunjungan Ia akan berdoa agar para tamunya menemukan kedamaian hati Santa Coleta adalah anggota Ordo ketiga Santo Franciscus Ia tahu bahwa Ordo religius bagi para wanita yang mengikuti cara hidup Santo Franciscus Adalah Ordo Santa Clara Ordo tersebut diberi nama sesuai dengan pendiri Ordo mereka Yaitu Santa Clara Yang adalah pengikut Santo Franciscus Pada masa Santa Coleta hidup Ordo Santa Clara perlu kembali ke tujuan awal Ordo mereka Santo Franciscus dari Asisi menampakkan diri kepada Santa Coleta Serta memintanya untuk mengadakan pembaharuan dalam Ordo Santa Clara Tentu saja Santa Coleta amat terkejut dan takut oleh sebab tugas yang demikian berat itu Tetapi Ia percaya akan belas kasih Tuhan Santa Coleta pergi mengunjungi biara-biara Santa Clara Ia membantu para biara watik laris untuk hidup lebih sederhana Dan meluangkan lebih banyak waktu untuk berdoa Ordo Santa Clara pun memperoleh semangat baru dari cara hidup Santa Coleta Santa Coleta memiliki devosi yang mendalam kepada Tuhan Yesus dalam Ekaristi Ia juga seringkali mengadakan waktu untuk merenungkan sengsara serta wafat Kristus Santa Coleta amat mencintai Tuhan Yesus Dan panggilan religiusnya Ia juga tahu bahwa dengan pasti kapan dan dimana ia akan meninggal Santa Coleta wafat di salah satu biaranya di Gen Flanders Pada tahun 1447 dalam usia ke-67 tahun Dan setiap tanggal 6 Maret adalah tanggal peringatan bagi Santa Coleta Sahabat Katolik demikian sepenggal kisah hidup tentang Santa Coleta yang dapat diceritakan Santa Coleta doakanlah kami Sampai jumpa Salve